Intro Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share Halo viewers, senang sekali saya Marcus, bisa ketemu lagi dengan Anda, tentunya hanya di Today Special Hari ini saya ada di Santika Premier Bintaro, dan seperti biasa kita akan mulai proses masak dari appetizer main course ke dessert Dan terakhir, biasa, saya Cip-Icip, jangan kemana-mana ya, tetap di Today Special Intro Halo viewers, saya sudah bersama dengan Chef Martin di sini, kita kebetulan ada di lantai 6 ya, di samping pool, suasananya juga nggak terlalu panas, bosen di dapur terus, Chefnya juga ada bosen tiap hari di dapur, saya bawa keluar kita masak di sini seperti biasa, apa kabar Chef? Ya, baik-baik, teman-teman Terima kasih banget, sudah meluangkan waktu untuk sharing benar-benar spesial yang ada di Santika Premier, hari ini serba western ya, pokoknya, tapi tetap untuk makanan yang tersaji di bab itu mostly adalah makanan Indonesia ya? Bahan-bahannya sudah ada di sini semua nih, karena seafood, jadi yang akan kita pakai ada 3 macam ya, ada udang, terus ada ini, ikan dori, dan kita pakai sumi, ini agak besar sudah dipotong-potong, dan sayurannya juga ada di sini semua, ada lettuce ya? Ya, di sini ada rumen lettuce, ada endips, kemudian ada kol merah, kol merah ada tomato cherry, ada kita pakai lobak merah, ada jagung, ada black olive, jagungnya sudah di lepas dari ini ya, bonggolnya, jadi sudah ready untuk dimasuk, nanti untuk dressingnya apa? Untuk dressingnya kita pakai lemon dressing, Pak Lemon dressing Nah, viewers, itu tadi bahan-bahannya, berarti kita siap untuk proses ya, Chef ya? Pertama, mungkin kita panaskan dulu ya, panaskan dulu pan-nya, pan-nya dipanaskan Lalu, item yang pertama di sauté yaitu garlic, kemudian ini, Yang masukin berapa apa? Kandori? Kandori, udang, dan cumi Minyaknya ya? Ya, sedikit saja Sama, kita akan sauté garlicnya Kita sedikit Salt and pepper ya? Pakai black pepper ya? Pakai black pepper sedikit Oke Lalu, soté sampai harum Harum ya? Iya Cukup, kemudian, masukan udang Udang Subi Ini Wanginya ya langsung ya? Iya Lalu, ikannya ya? Ikan dorin Terus, kalau Anda ada di sini, ini merasakan Wanginya Lalu, kasih sedikit Garam sedikit Pakai matang semua atau setengah matang? Harus matang ya? Kita pakai setengah matang saja Setengah matang dulu ya? Setelah disoté ini Kemudian, kita ambil Bol yang kosong Oke Sandless Kemudian, kita Siapkan untuk Potong sedikit Potong sedikit saja Sedikit kecil Oke Chefnya saja yang potong Silahkan Chef Tentu saja ini sayurannya sudah dicuci Jadi, tidak koser Karena dia langsung dimakan Bisa dimakan Jadi itu ya Sudah cukup Sudah cukup Kemudian, kita pakai end beefnya Cukup, begini saja Oke Setelah itu Masukkan jagung yang sudah direbus Ya, jagung film Sudah direbus Terus sedikit Tomat Tomato cherry Tomato cherry Oke Saksi Oke Kemudian, olive Black olive ya Black olive Kita slice juga Oke Kemudian Lanjut Ada lopak Lopak merah Lopak merah Di slice saja Jadi, biar kelihatan Ada garis merahnya Ada garis merahnya Jadi, color full Iya Jadi, tidak hanya hijau Ada merah-merahnya Selain tomat Oke Lalu Sudah Yang terakhir Kol merah Kol merah Atau kol ungu Iya Kalau di 2005 Mungkin Taunya kol ungu Kol ungu Ini di share date saja Slash tipis Cukup Oke Nah, sayurannya sudah masuk semua di bowl Berarti tinggal kita kasih apa, Chef? Dressing ya Kita kasih dressing ya? Iya Ini dressingnya sudah ada Jadi, ini lemon dressingnya Lemon dressing Dan honey ya? Ada honey Iya, ada pake honey juga Untuk kemanis Jadi, dia tidak asem-asem banget Dari si lemonnya tersebut Oke Honey lemon dressing Kita campur Sudah selesai? Ya, setelah Sudah termik semua Dari sama dressingnya Kita menuju ke plating Kita lanjut plating selain ini ya viewers Kita kasih Ya sudah ready Kita kasih underline dulu Ini lemon dressingnya Underline-nya ya? Kita garnish seperti ini saja Lalu Kita taruh Taruh Letus ini dulu Lalu yang terakhir Kita kasih seafoodnya Tunggu-tunggu Sampai Jika sudah ready nih Menu pertama kita Ada seafood salad ya? Seafood salad Ambil lemon dressing Yes Oke, disini kita lanjut Main course-nya apa tadi? Kita akan bikin Kita bikin nanti main course-nya Kita akan melanes Tetap di today special Tapi what tadi sudah selesai Dengan menu pertama Ada seafood salad Dengan honey lemon dressing Sekarang kita lanjut ke main course Tadi namanya mas chef? Chicken milanes Chicken milanes Bahannya sudah ada disini semua Kalau saya lihat dari bahannya nih Chef ada dua menu ya? Oh, kita ada satu plating Ada dua item Yang pertama Untuk ayamnya sendiri nih Bikin melanesnya Iya kan? Yang kedua nanti ada Pasta Saya bisa kita pakai pasta dengan Saos kongkase Nah untuk Ayamnya Kita pakai bagian paha ya? Dada Atau dada Ya kita pakai chicken breast Dada Bagian dada Nanti kita akan Bredet Bredet dengan tepung Tapi sebenarnya diparinet dengan Ada oregano Ada Rosemary Rosemary Dan juga ada Ilo master Jadi kita fokusin dulu ya? Oke Kita akan proses ayamnya dulu ya? Bersama Kasih Salt Salt Kita pakai paprika Salt Pepper Sorry Salt Paprika Ijum Iya Oke Salt Baik ya Iya Salt Pepper Kemudian Ini Si Oregano Oregano Secukupnya Dan Rosemary Juga Rosemary Juga Oke Dan terakhir Marinasinya Yellow master Yellow master Starry Starry Juga Iya Setelah itu Masukan ke Proses breadetnya Masukan dulu ke telur Telur Setelah itu Ke tepung Tepung yang Kering ya Tepung tepung biasa ya Iya Tepung tepung biasa Ini kalau makin Maka kegiatan Bredet saya janti Bulung Baik Berarti tepung Tepung Setelah itu Masuk lagi ke telur Telur Supaya menempel Iya Agar dia menempel Baru kita Sini ya Iya Oke Nah itu dia Oke Lanjut Chef Terus saya bagian gulung ya Ini sengaja Agak tipis aja Bagian dalamnya Oke Biar dia agak Bisa digulung Agar dia lebih crispy lagi Kita Luar lagi Disini Pakai pung roti Supaya lebih padat Iya Luar dalam Crispy nya Oke Nah Setelah itu Kita tes dulu Minyaknya Sudah panas ya Oke Sudah panas Kita masukin siap ya Iya Gitu ya Nah Bulat mulai Berapa lama ya Gorengnya 7 menit Kurang lebih 7-8 menit Jadi dia pakai Simmer Yaitu Proses masak Api kecil Api kecil Oke ini udah ya Angkat Kita tiriskan dulu Sekarang Kita langsung proses Proses pastanya Pastanya aja Sambil bumbu itu ya Oke Ini bahan-bahannya Pak Jenis Bahan-bahannya ini Yaitu Kita pakai Spaghetti Pasta Untuk sausnya Tomato kongkase Yaitu Tomato yang sudah Diblunch Kemudian dikasih basil Untuk terus onion Kemudian Butter Untuk sauté Untuk sauté Pake butter ya Ini cukup Sudah cukup Cukup ya Oke Langsung kita masukkan Sudah masukkan Berapa setengahnya tau Satu itu aja Satu ini ya Ini ya Lagi Dikit lagi Setengah itu Mantukan Spaghetti Sampai ya Yang simple ya Simpel Simpel banget Oke sudah selesai semua Ready Ada sayuran Ada pasta Ada ayamnya Sekarang tinggal kita plating Nah putusan plating Kita serahkan ke chef Saya enggak berani Katak Baik Terima kasih Ya Pertama Kita garnish dulu Platnya Ini cooking cream Dengan yellow mustard Dengan yellow mustard Kita akan melukis Cukup 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 Biar kelihatan Dalamnya Iya Seperti ini Boleh bisa dipotong Biar jadi seder diri Oke Selanjutnya Selanjutnya kita Pastanya Jadi Kalau pasta Biasanya pakai Garpu pasta Atau enggak Sumpit 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 Lebih Gepuk Pastanya Iya Oke Oke Sebelah sini Coba buat Trick Untuk momen-momen spesial Kan kayaknya butuh Setting yang bagus Cepet Iya Terus Kita Masuk ke Sayurannya Sayurannya ya Sayurannya Ini yang sudah Sudah dikumis Ya Sedikit sentuhannya Yaitu Ini Buat gamis aja Ini yaitu Black olive Yang sudah Dicop Halus Kemudian Diringkan Ayo Black olive Jadi kayak Cepet Charcoal Iya Betul Lalu ini Itu Sausnya Kita kasih Saus Ini Saus Saus Terimu Nah Ini 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 Menemukan Kita Ada Piken Melanis Sesu Pastanya Spaghetti Pasta Bue Tonga Soong Itu Ya Ini Lanjut This Tapi Itu Di Special Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Lalu kita pindahkan cake-nya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya kita beri sentuhan sedikit dengan... Terima kasih telah menonton. Saus karamelnya ya. Ini ada saus karamel. Caranya kita pakai pisu. Seperti mengelap tapi... Seperti mengelap tapi... Ini pendek garnisnya. Dan di karnisnya. Ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke jadi ya Jeff? Ya. Ternyata bisa juga bikin dessert dan... Garnis. Oke hari ini komplit. abis ini kita waktunya icip-ecip ya tetap di today special